Hi guys, sabar kabar, kembali bertemu dengan saya Jiki Petirulan di channel AC Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction day 6, day 6 yang sudah mengeluarkan karya terbarunya, You Make Me, judulnya guys. Saya lupa kapan terakhir saya membuat video reaction day 6 ya, tapi di playlist saya itu ada day 6, tapi saya sampai sudah lama banget, saya belum membuat lagi video reaction day 6, jadi saya penasaran seperti apa ya, setahu saya mereka ini kan anggota band gitu ya, grup band gitu, yang mereka terbisa nyanyi semua, setahu saya itu guys ya. Waduh saya lupa loh, padahal kesan saya waktu itu bagus banget buat day 6 ya. Udah tanpa berlama-lama yuk kita lihat seperti apa, oh, 1, 2, 3, 4, 5 orangnya juga visual-visual. Semua ini guys, langsung kita saksikan, 1, 2, 3. Oke. Wow, keren banget, pinggir pantai gitu, romantis guys. Oh, mereka ini berlima orang, apa ber... ya lima kalau nggak salah ya. Oh, saya pikir itu salah satu anggotanya, yang tadi sama cewek itu. Kayak mereka cuma ngeliat doang gitu ya. Enak itu depannya, kasih ormanya. Wow, depannya udah dibuat asik kayak begitu ya guys, langsung perpindahan falsetto, switch ke falsetto. Oh, itu saya suka tuh, kayak suara-suara ringan yang chest pindah ke falsetto gitu. Nah, kayak gitu-gitu guys. Oke, good. Tapi kok masih di sini. Hmm, liriknya juga asik ini kayak. Asik. Wow, enak banget. Wow, kenapa ini MV-nya? Dia kayak ditusup gitu guys, ada darah di perutnya. Oke. Dengan sisa kekuatan yang pemiliki. Hmm, liriknya juga asik. Itu guys, vokalnya tuh kok, apa ya, ringan banget, ringan banget. Untuk pindah-pindah itu falsetto tadi guys. Switchnya tuh ringan banget gitu loh. Itu enak banget ya. Nah, ada rundahnya dong. Guys, ini ya ampun. Ini serius loh. Di luar ekspektasi sayang lagu. Oke, dia pindah ke tiba-tiba ya permainan notasinya ini ya, variatif gitu ya. Dia kayak nggak cuma di menjaga naran-naran tadi. Tiba-tiba dia turun ke bawah dan diambil dengan suara yang seksi ini. Ngambil nada bawahnya dengan notasi yang agak rapat gitu. Saya lihat ininya, lihat MV-nya juga. Saya sekaligus bahas MV-nya ya. Kayak dia menunjukkan ke pacarnya tadi, nggak ada apa-apa yang terjadi terhadap dirinya tadi ya. Walaupun dia tadi udah ada darah gitu. Pas ketemu pacarnya kayak berusaha senyum. Itu sesuatu guys. Tuh. Meskipun berat, aku tetap melangkah. Oke, ini ada sesuatu di dalam lirik-liriknya. Ini enak ya. Eh, suaranya juga. Ya ampun, ini... Nggak ada yang nggak bagus. Bagus-bagus semua nih. Ini sampai bingung yang mana vokalisnya guys. Karena mereka tuh semua pada bernyanyi. Suaranya bagus-bagus. Aduh, tentu saja cahayaku yang bersinar. Aduh, guys. Ini nosok banget ke dalam ini. Sampai ke hati. Lihat ini merinding guys. Karena tuh, 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 tuh. Lihat guys, merinding kan. Bisa nggak sih dilihat? Ini, apa ya. Saya tuh sambil baca liriknya. Sambil baca teks lagunya. Satu-satunya cahayaku yang bersinar. Gimana ya? Jadi kayak lah. Kayak kalau sambil lihat MV-nya tuh. Dan didengar. Dan kita dengar nada yang tadi nembak tinggi gitu guys. Kayak sesuatu aja gitu guys. Kayak ini nih. Saking berartinya ya. Pasangan kayaknya nih. Jadi... Jadi sumber kebahagiaan gitu guys. Tuh, tetaplah bersama aku, kan? Bisa melewatinya. Wow. Dia yang nyanyi tuh kayak puas banget. Dia nyanyi tuh kayak huruf vokal opening vowelnya tuh benar-benar maksimal ya. Sehingga nada yang tinggi tuh kayak terasa dengar tuh enak gitu guys. Kalau orang yang benar-benar bernyanyi dengan opening vowel yang baik, Pasti kayak orang yang dengar, penonton yang dengar tuh kayak gak yang sakit kuping gitu. Biasa kan ada orang yang nyanyi tinggi tuh kayak ini apa sih gitu. Nah ini enak banget dengarnya. Narang-narang tingginya tuh kayak tetap nyaman untuk didengar gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham maksud saya guys. Waduh, dia udah gak tahan ide guys. Dia tahan narang tingginya tadi guys. Itu yang saya bilang. Dia tahan narang tingginya tuh gak... Apa ya? Bagus gitu enak gitu loh. Nih, ini MV-nya menarik juga sih guys. MV-nya menarik juga nih guys. Aransemen musiknya jangan lupakan juga bagus tuh. Wow. Oh ada adegan-adegan. Aduh, pasien banget. Tuh, tuh, tuh. Tuh guys. Aduh. Ini dia udah gak tahan nih kayaknya nih pacarnya nih. Dia gak ngasih tau ke pacarnya tadi dia ada berdarah-darah gitu guys. Kenapa dia sampe berdarah-darah gitu ya? Ada diceritakan gak ya? Oh. Berubah scene-nya jadi ke pantai gitu. Aduh, semuanya akan tak sama. Ois. Semuanya akan tak sama. Jadi itu langsung disabar dengan suara faceto yang enak banget ya. Yang halus banget. Oke, good. Oh. 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 Oh my god. Ini nge-bandnya dapet banget dong guys. Gak tanggung-tanggung loh. Itu aransemen-aransemen musiknya juga. Ceng-ceng-ceng. Ceng-ceng. Itu aransemen musiknya juga. Dinamikanya kerasa ya guys. Oke, tadi si cewek itu adeganya sedih juga tuh. Yuk kita dengar lagi suara lantang ini. Cahaya harapan terus. Ya, ada suara harmoni suaranya ya disitu ya. Ada suara tiganya ya yang kita dengarkan sambil dia bernyanyi. Itu enak, itu manis banget guys. Di beberapa part tuh diselipkan suara-suara tiga ya. Atau harmoni suara itu. Itu enak banget dengernya. Wah. Ini dapet banget tema lagunya. Enak banget. Cuma itu yang kebutuhkan udah itu. Terus saya tuh sambil baca liriknya guys. Liriknya tuh menyentuh banget. Kemudian aransemen. Tadi kan ada yang unis dengan vokal dan musik tuh ya. Yang berhenti-berhenti gitu. Itu juga enak banget. Nanti saya akan mundur dikit ya. Terlalu lama. Nanti nanti saya copy right. Itu. Halus sehalus halusnya. Dan ternyata saya pikir bakal halus. Tiba-tiba dia tembak tinggi banget. Kita ulang ya guys. Saya pikir bakal halus-halus aja gitu loh. Tiba-tiba dia langsung tembak tinggi. Nih, nih, nih. Tuh. Wow. Oh, apa yang terjadi? Aduh, 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 gila sih. Ornamen-ornamennya gila sih guys. Ini-ini udahlah grup band. Tetapi vokal. Ya, seperti yang kita tahu ya guys. Saya jujur aja. Karena kadang-kadang kan grup band itu. Maksudnya vokalnya bagus, terbagus. Tapi lebih ke band juga gitu kan. Nah, ini vokalnya bagus. Tapi kayak penyanyi solo-solo juga gitu loh. Vokalnya guys. Oh, ini, ini. Aduh, ini aransemen mereka memang gila orang-orang ini ya. Ini grup band yang ini luar biasa banget. Musiknya juga bagus guys. Selain vokalnya, vokal dan musik itu saling mendukung gitu loh. Vokal tembak tinggi terus musiknya juga gak muka. Dibuat, dibuat apa ya, aransemennya tuh dibuat forte juga. Dan klimas lagunya dapet gitu. Di belakang-belakang itu guys. Tuh. Memang grup ini memang parah mereka ini loh. You make. Dan apa ya, lagunya tuh. Saya baca lirik-liriknya tuh intinya ya. Entahlah mungkin ada teori tersembunyi di balik ini. Saya gak paham teori-teori tersembunyi. Di dalam sebuah MV mungkin saya lebih berkomentar. Ya, lebih ke lagunya ya. Nah, tapi saya juga melihat MV-nya tuh enak aja gitu guys. Lirik-lirik lagunya tuh kayak, yaudah. Dia tuh intinya cinta lah gitu. Cinta yang sesungguhnya. Jadi, dia gak, gimana ya menjelaskannya guys. Susah saya menjelaskannya. Yang penting, saya lihat itu apa, text-nya itu kayak, kebahagiaan lah. Dia gak mau hal-hal lain selain kebahagiaannya bersama kekasih. Yang intinya kebahagiaan sih. Kalau saya lihat. You make me. You make me. Oke. Eh, ini udah. Eh, udah abis kan ini? Ya, abis sebenernya. Aduh, keren banget ini lagunya. Day6 tuh memang sebenernya ini grup yang... Ini yang bagus ya guys ya. Sebenernya ini grup bagus banget ya. Gak tau, ini udah... Ini comeback-nya. Kemudian, sebelum ini kapan mereka comeback? Guys, tahun kapan gitu. Tersendiri, punya warna tersendiri. Dan ya, mereka mungkin ya. Mungkin band-band dari agensi. Agensi yang ada di Korea tuh ya... Day6 ini yang paling booming. Maybe. Nanti kalian koreksi kalau memang... Kalau salahnya band yang format grup band kayak gini yang paling booming di luar ya. Kalau di Indonesia kayaknya Day6 ini ada di Korea maksudnya. Oke guys, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan teman-teman sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya, YouTube Tonex Reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys. Jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share. Kalian boleh subscribe video ini. Agar semakin banyak yang menonton Day6. Semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction-nya. Terima kasih. Dadah.